Kang Arman itu adem-ayem gitu, bahkan mungkin dia disosok ya ini nih laki-laki yang gue cari gitu. Yang sayang banget sama Tadewi gitu ya, sosok suami Idaman lah gitu. Bersih dari gosip bener gak? Kalo soal perempuan tuh kayaknya... Saya bayar. Wartawan saya bayar. Dia aman, Kang. Karena deket sama wartawan. Makanya, makanya saya miskin. Aku kayak tolong ditanya, soal kipa pasti jawabannya mual baleng. Aduh, yang mana yang bagus ya buat keluarga ya? Wih, mau beli apa? Eh Nalkan, lu kan sebagai orang yang banyak tau, gue tuh ada pertanyaan yang mungkin lu bisa jawab. Tanya apa juga boleh, insya Allah saya bisa menjawabnya. Ih, sombong ya. Jadi gini, gue tel lagi yang nyari-nyari. Apa? Ini galon air yang paling bagus buat keluarga tuh apa? Buat di rumah. Buat di rumah? Air minum dalam kemasan galon. Betul. Gini, gue kasih tau triknya. Tunggu mah, gue kapan sih terakhir? Gak merhatiin ya? Udah lama karena di rumah lu gak ada makanan. Jadi gue akan ke rumah lu terus-terusan. Kirim dong. Oke dong. Kan kecahan di gak sekarang? Sok, apa persyaratannya? Kalo misalnya tiga atau rotizen pengen punya air minum dalam kemasan galon di rumah, syaratnya ada tiga. Yang pertama itu adalah warna galonnya tuh harus bening, harus bersih. Kenapa? Kalo bening artinya apa? Bukan hasil cuci ulang. Hati-hati. Iya, 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 iya. Yang kedua, tutup galonnya harus kedap udara. Kedap udara artinya apa? Bebas dari kontaminasi, virus dan juga debu. Yang ketiga? Yang ketiga, galonnya harus 100% bebas BPA. Jadi aman buat anak-anak. Itu tiga syaratnya. Jadi bebas Bapak ya? BPA bukan Bapak. Tapi emangnya ada gitu air galon mineral yang punya kriteria yang lu sebutin tadi? Kamu kalo ke rumah gue sekarang nih, galonnya sekarang lemineral. Hanya lemineral di rumah gue. Nih, tuh liatnya kalo ada semacam buih-buih gitu lah. Tuh, tuh liat tuh. Tuh. Kenapa gue pake galon lemineral di rumah? Karena semuanya terpenuhi syaratnya. Lihat aja kemasannya, bening, bersih, bentuknya keren. Dan yang paling penting, kandungan mineralnya. Betul. Bikin gue selalu bugar dan gak gampang lemes. Wah berarti gue mesti ngikutin lo dong. Eh protizen juga harus ngikutin Rona. Betul. Ikutin gue sekarang juga. Karena sekarang waktunya sekarang lemineral. Supaya lu dan keluarga selalu sehat dan bugar setiap hari. Ingat ya sekarang lemineral. Jadi kalo misalnya udah sehat dan bugar biasanya kita bisa tersenyum. Bener gak? Bisa tersenyum. Betul. Senyumlah. Dan si kumis pun. Dan si manis pun. Si kumis pun. Memang ada gitaris yang berkumis. Tapi liriknya bukan gitu. Senyum. Senyumlah. Dan si manis. Dan si manis pun tertawa. Karena bukan si kumis yang datang kesini kan. Itu teman sekamarnya. Teman sekamar pak kumis yang tadi satu itu. Apa kabar Roti Organda? Wow. Organisasi kendaraan itu kan? Bukan Organda. Orangnya gaya dan selalu awet muda. Yeay. Apa kabar Roti Helen? Gak mau kalah aja woi. Ronaldi ke Highlander. Hei-lender. Ini mah beneran kakak kami. Betul. Apalagi gue sama-sama satu sekolah. Legend sejak jaman SMA. Anak-anak SMA 5 Bandung mana? Hei! Anak-anak SMA 5x4 mana? Bung LWI. Bung LWI. Beda dong. Belitung sama Citarum tuh beda. Sama dong. Sama apanya. Belitung gitu gini. Bilatung gitu. Tapi yang pasti memang. Orang yang satu ini jadi idola gue. Semenjak dia. Jadi waktu dia ikutan lomba vokal group. Gue tuh udah ngecengin orang ini. Iya. Dan sekarang muka kita lebih tua. Dan bukan dia. The one and only. Arman Maulana. Waah! 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 SDR! bloah kuat veong tao! Bersama Bapak Daun Sabah dong saya kalau gitu ke Bapaknya. Anak Bandung apa-apa? Heroinnya lokal sekali. Jadi pas ngeliat, ini tuh beda, Nal. Jadi di antara semua, kan penyanyi anak vokal grup SMA 5 itu legeg kalau orang sudah bilang ya. Ya, gaya gitu. Tapi auranya Armanolana udah keluar dari SMA. Beda sama elu. Sampai sekarang gak keluar-keluar. Tapi pada saat gue SMA pun masih seling disebutkan, diceritakan sama guru-guru. Ada dulu senior kamu, Armanolana, penyanyi keren. Gitu ya. Tapi ini sebetulnya mengajak dirimu ke dunianya itu siapa, Kang? Emang bakat duluan gitu? Kang Deden? Bukan. Sebetulnya kalau ke profesional ya. Nah kalau tadi yang ketika ngomong masalah ke vokal grup, memang itu almarhum Kang Deden yang sangat berperan. Karena gak tau kenapa gue tuh disuruh suara satu aja. Sampai temen-temen gue yang suara dua, suara tiga, yang cowok gitu ya. Itu ngamuk gitu Kang Deden. Kang Deden, kuna. Si Arman Wayeng. Kuna sih si Arman Wayeng, suara satunya gitu kan. Terus Kang Deden itu disitu. Karena gue tuh emang bukan gak sadar. Saya tidak menyadari bahwa saya itu waktu SMA tuh punya bakat atau talent yang cukup lumayan di musik. Jadi saya tuh cuman seneng nyanyi. Gak nyanyi aja. Cuman Kang Deden pada saat anak-anak kayak Yadi, si Acuy, si Julki semua tuh nanya. Kang Deden kenapa sih harus Arman yang suara satu tuh? Ya kalau gak suara satu berarti kan lead vokal kan. Betul, betul. Kenapa gitu harus dia. Kali-kali dong dia yang suara dua, gue yang leadnya. Nah disitu Kang Deden tuh nyeretuk di semua anak vokal group bahwa ya memang cuman Arman kalau menurut gue daripada angkatan lo yang punya feeling sama intuisi yang paling kuat dan dia gak pernah fales. Tapi gue tuh disitu masih lempang we gitu maksudnya. Oh yaudah gitu. Gak jadi GR juga gitu. Gak, bukan GR. Gak jadi, oh gue tuh bisa jadi penyanyi gitu gak? Enggak, belum. Terus kan akhirnya bikin, bukan bikin band, band yang ngiringin vokal group tuh kan Capung, Bodi Dalton kan bandnya ya, vokal groupnya. Terus SMA 5 band saat itu gak tau kenapa hiatus. Itu terus gue nyeletuk ke anak-anak bandnya tuh. Guys, kita ini. Udah guys, zaman dulu? Oh udah. Maaf, saya future. SMA 5 ini emang hebat ya. Dari dulu tuh udah gendam. Tahun 89. Udah guys, ini emang hebat. Terus langsung. Guess, tapi ngomongnya tuh guess. 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 Ya gue belum tuh ke anak-anak, te. Kita ini aja lu yukie, SMA 5 band. Jadi band ya. Vokalinya siapa? Kata si Capung. Yaudah gue aja. Ayu. Yaudah ngeband-ngeband tuh. Ngeband-ngeband ya. Ternyata emang menang lagi. Gue tuh the best vocal lagi. Tapi gue gak sadar. Gue tuh ya ada seneng-seneng aja gitu. The best vocal. Alhamdulillah. Gak segitu ya gue. The best vocal lagi. Alhamdulillah. Nah, suatu suaa. Ini nih. Ini nih. Gara-gara dia akhirnya gue jadi penyanyi profesional. SMA eh apa? Lomba eh festival band SMA sejauh Bali. Gak tau kenapa gak tau dapet gosip dari mana. Yang mewakili Bandung yang dapet surat dari si Jogja itu. Diwakili nama SMA 5 Bandung. Mewakili seluruh SMA di Bandung. Seluruh SMA di Bandung. SMA di Bandung SMA 5. Oke. Gak tau kenapa pokoknya datengnya ke SMA 5 aja. Karena 5 yang jadi wakil. SMA Surabaya, Dhani Ahmad, Semada. SMA 2 ya. Tapi bukan anak pendewa. Cuma Dhani doang. Oh. Jadi gak ada Andra disitu. Gak ada Wawan. Ada Wawan. 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 Cuma gak Lasso. Gak Andra gitu kan. Ada pemain gitarnya siapa dan sebagainya. 70 bulungan top hati. Wah gila itu festival gila tuh. Gila itu semuanya jadi. Oh pasti. Nah kalau dari gua kan dari SMA 5 ada capung. Ada Dalton sakit diganti sama Tommy. Sampai sekarang ya Dalton tuh sakit. Sakit dong. Lagi jiwa. Itu memang udah lama. Saya SSP sama dia. Gak ada SSP. Mang diceritakan, Mang. Tama-sama ya. Atau Tommy. Tommy. Doni KSP. Itu SMA 5 nya ya. Nah disitu tuh. Mas Ben. Mendiang mas Ben. Ya ketua. Ketua jurinya itu. Ketua legend itu. Juara lagi. SMA 5 tuh. Gua ada best vokal. Nah pas gua dapet piala. Turun panggung. Mas Ben. Ke backstage. Arman ya namanya kan. Ya mas. Arman. Nanti ulang tahun gadis. Dia kan masih diwajaran gadis dulu ya. Kamu mainnya SMA 5 band gitu. Wah. Gadis. Gadis. Gadis kan baru-baru aja makai dulu ya. Enak. Betari Carlinda men. Oh iya bener bener. Oh iya bener bener. Betari Carlinda ya Allah. Adiknya Ongke Alexander waktu itu. Adiknya Bo. Dulu kan betari yang terkandang Zahra Zetira. Oh iya betari Zahra Zetira. Ya itu udah. Wah gue langsung mikir wah gadis. Kayanya ayo mas mau. Padahal Teria tuh kakak gue tuh udah kerja di gadis. Cuman gue gak ngomong sama Mas Ben. Oh iya amun. Dan meja Teria sama Mas Ben tuh deket banget. Ini SD ya. Ini HD ya. Ya HD. Kalau HD ini HD ini ya. Emang Mas Ben sudah bisa melihat kemiripan mukamu dengan Teria? Dan Teria juga gak ngomong. Gue juga gak ngomong. Gue coek aja gitu. Pas pada saat udah diundang lah. Ke gadis ulang tahun. Baru tuh Mas Ben. Kamu adiknya Ria. Kok gak ngomong-ngomong. Ya ngapain ngomong-ngomong Mas. Ya udah. Nah dari situ Mas Ben tuh kayak jatuh cinta lah sama gue gitu. Ini anak. Gue masih belum sadar disitu. Ini anak gue. Iya sadar lah tuh sih Kang. Sampai sekarang gak saya rasa. Enggak. Jadi memang kan pada awalnya tuh ketanya tuh Arman tuh sebenernya. Waktu ditawarin Ben seleo itu. Tandanya Arman mau nyanyi. Mau lana dong namanya dong. Karena kurang ini gimana kalau Arman mau lana aja gitu. Jadi akhirnya apa yang diarahkan oleh Mas Ben sih? Enggak akhirnya gini. Kata Mas Ben. Eh Mas Ben. Aku sih cita-cita pengen kuliah di UI. Gue bilang gitu. Kenapa? Karena gue dari lahir sampai SMA tuh di Jakarta. Eh di Bandung. Gue pengen luas aja gitu. Punya temen. Pengen kuliahnya di Jakarta deh gitu. Doain aja Mas masuk UI. Oh siap. Kamu kalau masuk UI atau ke Jakarta lah. Mau UI atau mau order either ya. Terserah aja. Mau Universitas Indonesia gitu ya. Lu pokoknya langsung pager gue. Wow pager. Tidit dong. Tidit dong. Begitulah bunyinya. Sindi pasti tuh. Iya. Gita waktu itu udah begitu. Sindi lagi, Sindi lagi. Terus yaudah pas gue keterima. Gue langsung pager mas Ben. Alhamdulillah nih gue di ini. Dia langsung. Man kamu ke kantor ada kerjaan. Gue tuh dulu mikir ke Mas Ben tuh. Bukan gue suruh nyanyi. Enggak. Gue tuh anak Bandung gak punya temen. Mas Ben banyak kegiatan gue dijadiin panitia. Oh iya. Supaya temen banyak. Gue tuh mikirnya gitu. Ngisi waktu aja lah mas. Jadi gua kuliah. Tapi Mas Ben banyak kegiatan gue jadi apa lah. Bantu-bantu lah. Gue kira tuh itu mau ada kerjaan. Tiba-tiba tuh pas dateng kantornya dia. Mas Ben udah gak di gadis di majalah Anita. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Kalau Cimmerlang Anita itu ya. Kalau Aneka Ria yes. Aneka yes. Itu pakaian Ria. Itu pakaian Ria. Aneka Ria safari. Dikasih kaset langsung. Man nih nyanyiin lagu ini. Buat festival langgu. Perjuangan senasional. Tiba-tiba. Hah? Kaget gue kan. Yang aransmen Erwin Gutawa. Hah? Udah besar nama Erwin Gutawa saat itu? Iya dong. Karimata dong. Masih karimata. Gue bilang. Mas ini kok nyanyi sebenernya. Gue mah udah pengen jadi panitia apa aja lah. Pokoknya pengen jadi teman Nyakno. Enggak. Kamu itu. Seorang. Saya feeling. Talent kamu. Besar. Bener deh. Pas di festival itu kan ada TT DJ. Yana Hulia sama Lita lagi naik-naiknya. Catatan Sibu. Emosi Jiwa. Terus ada Roni Shiantu. Pengisi acaranya maksudnya? Tanding. Festival lagu. Festival lagi. Tiba-tiba. Gue kan yang. Mas gue siapa gitu kan. Ya gapapa dong. Saya ketua juri. Dan saya feeling sama kamu. Gak bisa. Pokoknya hak. Apa namanya. Di veto lah ya. Di veto lah. Pokoknya ini anak baru gue. Bawaan gue. Gitu lah gitu istilahnya. Ya alhamdulillah lah. Gue mah. Gue nge nothing tulus kan. Menang lagi. Nothing tulus kan. Mau kalah. Siapa gue gitu kan. Menang masa sih. Menang. Lagunya yang mana Kang? Obstery Prang. Nah. Tahun 90. Wow. Itu ecstasy judulnya. Ekstasy. Serius gue. Ekstasy judulnya. Oh ekstasy. Lagunya siapa? Mohamad Agil. Lagunya menang. Gue menang. The best vocalist. Wow. Jadi itu teksasi saat itu. Jadi itu teksasi saat itu. Tekstasi sabuk. Terus apa. Tewak. Narkoma. Gak mungkin. Ada deh itu termasuk. Yang bersih banget ya. Ya. Karena saya bandar. Ya kan gitu. Polisi nunggu sih. Di depan udah ada tukang basok. Halo halo halo. Tukang basok. Teke. Teke. Cuma Rotizen bayangkan. Dalam suatu festival. Ada Titi DJ. Ada Yana. Julio dan Lita. Itu semua penyanyi disitu udah punya karya. Bukan nama. Punya karya udah kaset. Cuman gue doang yang gak punya. Maka juga te. Setelah udah jadi menang. Udah masuk ke radar dong. Udah dari situ. Nah itu makanya gue bilang. Pas dari situ. Pas gue turun panggung. Sebelum pengumuman gue menang. Itu Mas Redi Nur langsung ngontrak gue sealbum. Ronnie Sianturi. Man boleh gak lu bantuin Libels. Karena Edwin mau ke kuliah satu tahun di Amerika. Libels harus jalan terus nih. Lu masih trio Libels tapi Edwin pergi tiba di Libels ya. Kan gue kan. Gue butuh satu. Katanya lu mau gak. Gue bilang. Gue mau bantuin Libels kalo Edwin mengizinkan. Karena gue gak mau jadi pengacur sebuah grup. Gue bilang gitu kan. Akhirnya ya Edwin oh silahkan man. Emang gue mau ke Amerika. Dia bilang. Dan Bu Acin juga. Karena kan Libels dulu di musika. Mengizinkan juga. Yaudah akhirnya. Dari situ udah kebuka lah. Fotonya seperti ini. Agak susah mendapatkannya. Ya itu Libels. Bangan disini kayak Ria. Panggung Libels. Panggung Libels nama acaranya. Masih mukanya kayak Teria loh. Teria. Nambut panjang gitu. Teria. Bangan yang cantik dia bilang Teria. Kotizen tau gak lagunya Trolly Bell. Yang ini loh. Aku suka kamu. Ku rasakan ku cinta padamu. Aku suka kamu. Dambaan ku. Di dalam hidup ini. Tapi gue waktu bantuin Libels tuh lagi meledak. Meledaknya Libels yang jerat. Jerat cinta. Di mataku. Engkau gadisku. Iya ada itu juga. Tapi pas lagi meledak yang jerat-jerat cinta. Pas lagi meledak banget. Wow jadi dari situlah akhirnya terbuka lagi. Udah terbuka banget. Oke banget. Tapi apakah sosok yang satu ini berperan dalam karir musiknya Kang Arman? Karir musik tidak. Karena ibu, almarhumah ibu itu meninggal waktu gue SMP kelas 3. Jadi kalau karir musik belum lah. Gue kan baru SMP. Cuman saya jadi sekarang bertanggung jawab terhadap pekerjaan, disiplin. Nah itu tuh didikan almarhumah ibu. Karena guru juga ya almarhumah ibu. Cuman waktu saya beranjak dewasa sih maksudnya. Remajah lah. Remajah lah. Ibu tuh udah kerja di sebuah perusahaan farmasi. Dulu Sudarpo Corporation. Sudarpo Corporation. Masih ingat. Nah tapi memang tidak aneh sebetulnya kalau seorang Arman Maulana itu punya darah seni yang kental. Karena ini kalau nggak salah. Jadi terlahir dalam keluarga. Bener sih. Belop dong. Kakeknya itu adalah seorang penari dan menteri kebudayaan ya. Gue nggak tau kalau menteri atau tidak ya. Tapi jaman Belanda itu kakek saya tuh almarhum kakek itu ya kayak setingkat menteri. Iya. Duh was becker itu ya. Mungkin lebih jauh lagi. Cuk atulah. Kamu mah sejarahnya kacau. Kan dia guru. Tiga serangkai. Iya. Namanya udah Arman. Apa? Kakeknya tau siapa? Cornelis the Hotman. Oh kalau Arman Van Buren dong belakangnya. Armin. 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 DJ itu. Tapi banyak yang nggak tau Rotizen. Jangankan hanya menjadi penyanyi. Dulu dia juga model. Hah? Eh. Kok model apa? Di high? Itu sebelum terubus. Jadi bonsai dong. Itu sebelum nyanyi. Jadi gue waktu jaman SMA. Dari SMP ke SMA lah. Dijailin sama Teria. Kenapa? Jadi kan Teria kan udah di gadis kan. Jadi kan dulu tuh Teria sama Karai tuh udah di Jakarta. Karai di geng Gramedia. Teria di geng gadis ya. Di geng gaya favorite press. Setiap pulang tuh kan cuma satu minggu kan. Weekend pulang gitu kan. Nah. Setiap pulang tuh Karai kan fotografer kan. Teria wartawan. Tiba-tiba setiap pulang tuh. Man. Foto-foto-foto. Di foto gitu kamu jadi model gitu. Di foto jadi model. Jebret Jebret Yahya. Ya. Kakak ya gitu kan. Ya udah. Nah ternyata tuh. Saat itu tuh ada. Cover boy. Cover boy pertama. Majalah mode. Itu si Terry. Aku tau. Pemenang pertamanya tuh majalah mode. Itu yang gue angkatan. Ado. Gue angkatan pertama. Eh Ado. Iwan. Iwan. Ado pertama. Iwan kedua. Ketiganya siapa ya lupa. Budi. Bukan. Itu Ima. Adiknya Ima. Ya. Nama Ibu Budi. Ini kakak paling gede. Arman. Dalam buku jaman dahulu. Kalau misalnya jaman udah baru. Kakak pertama itu Arman punya adik namanya Wati. Wati Budi. Budi Ima. Iwan. Iwan. Kok jadi Ima. Ini namanya diabadikan dalam buku pelajar. Jadi. Itu tuh angkatan pertama. Teria tuh diem-diem pas ada cover boy. Dikirimin foto gue. Gue gak tau. Wah. Gue gak tau. Tiba-tiba gue ternyata masuk semifinalis. Nah kan kalo yang majalah mode pasti cewek. Iya. Nah gue masuk ke sekolah. Tiba-tiba cewek-cewek di kelas gue tuh. Pas gue masuk tuh. Cie. Cie model. Cie model. Bingung deh. Cie naon. Naon sih. Apa sih. Aduh. Yang model-model. Model-model. Yuh Cie naon. Digituin kan. Ada. Wah. Ruas orang pun. Wah. Si Teria. Kacau. Seneng atau kesel? Enggak. Kesel. Gengsi. Kan terkenal kan? Enggak. Gue saat itu. Wah. Inaon sih. Yang kepikiran Cie naon. Waktu itu belum ke jamanan kali. Jadi model laki-laki tuh. Tapi sebentar. Ini twistnya disini nih. Marah gue. Teria dateng. Marah gue. Teria ngapain sih? Gak apa-apa tuh. Wah. Gak mau. Gak mau. Gitu kan. Tapi tiba-tiba gak tau Teria. Ya pinter kali ini Teria ya. Tiba-tiba. Man. Itu dipanggil tuh. Amma Jirah Gadis. Katanya sama Mbak Ain. Mbak Ain tuh pengarah gaya dulu. Mbak Karin. Kamu di foto? Gak tanya. Hah? Foto. Wah. Males banget. Eh. Sekali foto 300 ribu. Tilur 100 ribu atau 80 mana. Wah. Sebenar juta. Gede banget. Gede. Buat apa? Cover atau apa? Enggak. Kan di majalaga itu kan ada baju-baju ini. Misalnya gitu. Ya buat sana aja kan banyak kan. Misalnya sponsornya apa. Gitu kan. Zaman dulu lah country fiesta. Aduh. Kamer. Kamer betul. Oto ono. Oto. Oto ono. Osela. Jangan itu tadi mengenang-enang masa lalu itu Mbak ya. Jadi pas nyeletuk 300 ribu itu kan. Wow. Gue langsung. Hah? Wah gak jadi marah dong. Ya kapan lah tuh. Udah. Udah nah disitulah gue ketemu dengan Betari, Zara Zetira, Ines Tago. Oh iya. Oh iya. Siapa? Natasha. Natasha. Jadi gue disitu. Ya akhirnya bukan seneng. Gue lebih ke duitnya. Karena gue memang orangnya duit. Gue duit aja. Kebayang gitu kan. Gak aku gak mau. Arman. Tapi posnya ya. Teri itu nama sih. Gak, karena gini nak. Gak, sorry. Gue dari keluarga yang bukan berada. Nah jadi gue tuh dulu suka banget sepeda BMX. Dari dulu. Dan gue kalo liat anak-anak sepeda itu ya. Ada Street Spider dulu. Ada di Bandung tuh klub gede. Street Spider itu anak-anak orang kaya lah. Wah pake BMX yang bener-bener yang Taiwan, Jepang, Amerika, Diamondback. Wah orang tinggal di. Raleigh, raleigh. Aduh udah. Gue tuh pokoknya nabung ya. Gue inget banget jajan. Dikit-dikit nabung gitu. Mentok, mentok tuh. Framenya. Frame BMX buatan Surabaya. Gak pernah buatan luarnya. Udah nabung abis-abisnya cuman sampai ML Surabaya. Itu juga frame doang. Belum kan bannya apa segala gue itu nabung lagi. Nah pada saat 300 ribu sekali Cokoto kan. Wah itu gue bener-bener bisa beli BMX. Impian gue lah. Itu pun tetep masih Taiwan. Belum yang Jepang dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat sekarang balas dendam ya kan. Oh iya jelas loh. Karena BMX nya dia mau mahal pisan. BMX nya sampai dibawa dari Inggris. Tuh. Tapi nah. Padahal kan dari Inggris itu harusnya Brompton. Bukan. Nah itu. Kecelek. Padahal BMX itu komunitas terkuat di dunia sekarang. Makin sekarang. Makin sekarang. Kalau Brompton itu kan trend ya. Yes, memang ada trend ya. Sekarang kan udah gak rame lagi kan. Korban trend. Enggak. Bukan korban trend. Aku cuma korban kesombongan aja. Merasa mampu beli saya. Sekarang gini. Pada saat Brompton naiknya dulu kan bisa sampai 150. 150 juta. Sekarang berapa? Saya gak tau saya belinya waktu itu 30 second kayaknya. Enggak. Karena emang udah turun. Kalau BMX. Karena kenapa? Karena itu bareng tahun 80. Udah gak ada sekarang. Jadi yang kamu punya tuh yang bekas. 80-84. 84-85. Nyarinya dari mana itu kan? Ya berburu di eBay. Wah gila. Jadi bukan yang produksi baru gitu. Berburu padang-kadang satu-satu. Enggak. Alhamdulillah gak tau kenapa. Pada saat gue tuh. Gue juga telat. Gue juga telat. Pada saat pandemi gue baru-baru. Baru ada hasrat untuk balik lagi lah ke BMX gitu. Padahal kalau sebelum pandemi aja. Lebih murah lagi. Tapi gue betul-betul beruntung banget. Pada saat pandemi awal tuh gue berburu dapet. Dan itu. Jatohnya tuh murah banget. Kayak murah banget. Kayak yang lu bilang tadi. Yang di Inggris ya. Gue dapet itu Inggris itu cuma 13 juta anak. Satu hole. Hole. Oh udah berupa sepeda. Berupa sepeda ya. 13 juta tuh. Oh murah tuh sepeda. Bener-bener serius gue. Sobong lu 13 juta murah. Dibanding sepeda. Oh enggak. 13 juta untuk BMX ya. Iya eneng. Itu sangat. Tapi nyampe Indonesia. Bentar nih emangnya kalau ada anak BMX. Konon katanya itu gak ada. Straightbeat itu gak ada di Indonesia yang punya. Yang Amerika punya. Terus gue nanya dong. Ya udah kalau gitu kalau gue jual berapa? Tes harga. Ternyata ya tes harga bisa sampai 50. Oh. Jadi kan kalau gue berbisnis tuh udah berapa kali lipatnya gitu. Ngerti gak sih? Jadi sekarang BMX nya ada berapa di rumah? Tujuh. Tujuh. Tujuh gak banyak. Tujuh. Tapi kalau liat di Instagram. Cuma dilapik. Gak pernah dipakai. Muter ke depan komplek. Dipakai. Tapi ya dipakainya ya cuman berapa ratusnya. Kenapa sayang? Atau apa? Kan dulu tuh pengen punya udah ada kenapa gak dipakai? Ada. Sekarang aja dilengkapi koleksinya. Ada sepeda. Ada tiga BMX yang dipeletar. You know dipeletar? Dipakai terus-terusan. Ada. Itu ada. Tapi yang beberapa sepeda yang itu gue simpen karena apa itu udah rare banget lah. Rare banget. Ada satu sepeda yang sangat rare. Artinya ada nilai investasi di BMX itu ya? Banget. Banget. Kalau yang saya tahu ya. Yang main BMX juga Andi Riff. Ya Andi, Deesta, Vino. Oh iya Deesta juga bener. Memang orang-orang yang ada duitnya. Tapi memang kan kalau Arman Maulana terkenal dari dulu tuh sukanya yang vintage-vintage mobil juga kan. Kang Arman ngumpulnya yang lama-lama gitu. Dulu Holden. Kayaknya tuh balas dendam mungkin. Akhirnya itu bisa minum. Boleh! Mau yang dari situ langsung mau dari sini galon silahkan. Atau mau dari situ. Jangan dong dari sini dong. Jangan di kokok. Kokok. Bismillah tinggal yang di kokok. Aduh. Jadi dari dulu sukanya mengumpulkan barang-barang yang lama. Nah tadi kan bilang, saya tuh bukan hadir dari keluarga orang kaya. Apakah itu yang menyebabkan anda menikah di KUA? Ya kan sekarang lagi tren. Jauh sebelum tren menikah di KUA, Arman Maulana sudah melakukan. Ya dan itu diabadikan menjadi sebuah lagu 11 Januari. Gak cuma di KUA sih sebetulnya yang berkesan sekali ya. Waktu Kang Arman sama Teh Dewi itu nikah. Pada saat itu mati lampu kalau tidak salah ya. Betul. Justru dari situlah Maggie Zed. Waktunya apa? Eh mati lampu. Tahu Maggie Zed ada yang lainnya. Mati lampu. Nasar. 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 Seperti mati lampu ya sayang. Ya emang mati lampu. Jadi dia tuh nikah pakai petromak sebetul ya Kang ya? Petromak tukang tektek. Dipinjem? Iya. Datuk paru kan. Oh my god. Ya jadi kan gini, alasannya kan harus dikasih tau dulu. Alasannya kenapa gue nikah di KUA malem-malem karena. Karena miskin. Ya karena kalau di KU deh depan pinjam. Mau kredit. KUA dong. KUA malem. Selain miskin ya tiga ya. Gua tuh agak horror sih sebenernya. Gini dulu tuh kan tahun era 90-an. Bini gue nyanyi. Gue nyanyi baru juga pucung hul gitu ya. Baru keluar. Baru keluar banget gitu. Di tahun 90-an pada saat penyanyi ataupun mungkin pemain film ya. Artis lah ya artis. Punya karya lumayan. Tiba-tiba ketahuan nikah itu tuh langsung biasa. Turun. Karena dulu tuh ngeliat ke sosok gitu. Jadi kadang-kadang gak diliat karyatnya gak diliat. Betul. Wah kaset. Wah cakep banget. Gitu aja. Punya pacar aja kadang-kadang ribut gitu. Si fans tuh gitu. Nah akhirnya gue minta izin ke mamahnya Dewi. Ke mamah sama kempah waktu ada masih almarhum masih ada. Boleh enggak pernikahan kita tuh disembunyikan dulu. Yang penting mah di depan Allah aja kita sudah resmi gitu ya. Dan halal. Halal. Memang banyak ya sekarang gini deh. Lu anak cewek. Dewi kan cewek gitu ya. Terus diminta sama seorang cowok. Gue belum punya kerjaan yang tetap. Udah kepunya. Udah mah gue belum punya kerjaan tetap. Minta dirahasiakan. Coba gimana. Lu sebagai orang tua aja pasti keli lah. Nanti dulu. Biasanya kan. Ada apa nih. Biasanya kalo dari pihak keluarga malah pengen dipestain dong. Kan bangga gitu anaknya nikah. Jadi pada saat itu sepertinya mamah sama empah tuh kayak keberatan. Tapi alhamdulillah tetap memberi izin. Mungkin feeling kali ya. Mungkin feeling. Sama kayak Bens Leo dulu tuh udah ada feeling. Ya mungkin ya. Gitu ya. Akhirnya nah itulah. Jadi akhirnya nyari mana KUA yang bisa malem-malem nikah. Kenapa harus malem? Kan supaya gak ketahuan. Gak ketahuan. Jadi per private party. Jam berapa itu? Jam tutup tinggung. Jam tujuh. Jam dujuh. Jam dujuh. Sekarang kirain tekuku. Tuna-na teon-on kunai. Tahan betul. Jam tujuh. Jam tujuh gitu. Karena kan. Supaya udah gak ada orang kan sepi. Jadi memang bener-bener cuman sikat. Itu ya hari keger kalong ya. Ya hari keger kalong. Karena saudara gua. Bisa-bisa. Ini kawah saya kebetulan si bapak yang itunya tuh ya. Lebe-nya tuh nol. Penghulu. Penghulu. Ada Lebe bener pak. Iya bener Lebe. Kalau sekarang sama Lebe. Penghulu Lebe itu ya. Ya itunya tuh kenalah gitu sama saudara gua. Bisa diaturin lah ya. Nah lepas jebret. Belum jaman handphone. Kalau ada jaman handphone. Kalau mati lampu kan bisa langsung lampu ya. Ada ya lampu. Apas lagi gini cut. Gitu kan. Cupret. Hujan gede. Hujan gede. Aliran. 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 Aliran tuh mati lampu ya. Iya. Kalau di Bandung aliran. Jeb. Mati. Aduh gimana kan. Tanda tangan. Aduh. Orang tuh udah pada sepuh juga. Bingung kan. Waikuma. Bingung kan. Kakak-kakak dia. Nah tukang tektek. Aduh tukang bingung. Dia kok udah pake HT waktu itu. Bukan intel dong. Ini mah. Yang di depan situ. Yang pake HT mah. Dia ngelewat depan KUA. Langsung karai. Mang, mang, mang. Dia dia. Ya Allah, ya Allah. Kan hujan gitu. Sangkanya dia mau dibeli. Nah si gorengnya. Enggak mang. Udah pokoknya. Udah saya bayar lah. Berapa ratus ribu lah gitu. Pokoknya. Saya pinjem patron makanya. Ini adik saya gini gini. Oh ya mang, mang. Yaudah dikasih. Dia itu disitu. Patromak gitu. Malam-malam yaudah. Akhirnya bisa tanah-tanah. Jadi. Dan pada saat itu. Benar konsumsinya si Mitek-Tek itu. Betul. Betul. Kan saya udah di standby-in gitu. Karena cerita itu. Kita undang langsung tukang Mitek-Tek. Saya sudah lama sekali mencari ini. Gak ada semua. Tapi kalo misalnya bisa ngedatangi tukang Mitek-Tek. Dan juara. Juara. Juara bener. Belum pernah. Maaf nih Kang Arman. Di semua podcast. Kang Arman pernah berterima kasih gak sama si tukang itu. Atau website waktu itu. Rungur banget. Paling gue di podcast podcast gini. Kalo diwawancara atau apa. Ya gue bilang. Terima kasih Nuhun Pisan. Dan kita juga gak tau kan siapa. Gitu kan. Kok gak hafal namanya. Belum sempet kenalan. Malah lagi mau kawin. Jadi ini buat para rotizen. Terutama yang di Bandung. Ingat. Siapapun bapakmu. Mungkin kakekmu. Yang tanggal 11 Januari. Jam 7 malam. Tahun berapa? 94. 1994. Dagang. Di sekitaran KUA. Gagar Kalong. Mungkin itu yang dipinjam petromaknya oleh Kang Arman untuk menikah. Nanti Baimung akan mendatang. Hahaha. Kenapa itu jadi Baimung? Jadi masuk podcast lain. Jadi Baimung. Jangan, jangan bisi prank. Ini bahaya. Nah. 11 Januari. Itu pun jadi satu lagu andalan dari Gigi. Iya. Betul. Nah kalo Gigi untuk Kang Arman. Itu apa? Gak ombong kalo gak ada Gigi. Gigi dalam arti band Gigi. Iya, iya, iya. Bukan vokalisnya harusnya dia. Iya, kita tau waktu itu. Harusnya bukan Kang Arman kan. Kalo Gigi ya saya. Tapi sebelum perjalanannya itu kan ada Andi Riff, ada Once, ada Pierre-nya Dr. PM dulu gitu kan. Tapi ya pada saat. Bukan dong Pierre Dr. PM. Eee, Pierre Carmine. Hahaha. Kolor dong. Hahaha. Kalo itu Hings itu. Hahaha. Ganti sehat! Hings itu kalo udah kelamaan, ya ngelogor. Hahaha. Rada sehek-seheknya. Aduh. Jadi, tapi kalo udah nama Gigi mah ya gue. Oh. Karena kalo waktu pencarian itu, belum ada nama Gigi. Jadi ya anak-anak saya si Bu Jana Almarhum Baron Ronald Thomas itu aja nyari. Vokalis ini gak cocok waktunya apa segala macem. Dulu asalnya mereka siapa? Yang harusnya menjadi band yang bukan sebelum kau bisa. Engga. Jadi pertama tuh katanya Andi. Andi Riff. Andi Riff. Tapi Onat agak kurang sereg. Engga. Bukan Andi jelek nyanyi. Bukan. Maksudnya enggak. Gue bukan vokalis yang kayak begini nih gitu. Buat gue grup bandnya gak kayak gini. Dan istilahnya. Once sekali katanya pernah. Tapi ngilang. Gitu. Ya udah pokoknya Once. Bahkan itu memang sifatnya Once kan? Iya. Iya betul. Once hilang terus PM juga sama sekali. Udah bleng. Udah gak ada apa-apa. Nah barulah waktu di triple M. Wow. Menyari empat orang itu ngumpul. Siapa ya vokalisnya? Gue kebetulan nelfon Almarhum Baron. Gue butuh Baron untuk ngisi di albumnya Next Band. Band gue. Oh iya Next Band. Gitu. Nah Baron malah dibalikin. Man. Ya oke lah gue bantuin lu rekaman. Tapi gue gak akan masuk grup lu. Gak apa-apa lu ya di channel. Man. Kalau lu main-main kesini gimana? Apaan yang gue bilang? Ini gue lagi kumpul. Siapa? Bu Jana, Ronald, Thomas, gue. Wah teman-teman gue juga semua gitu kan. Dimana ya? Triple M. Yaudah gue kesitu. Ternyata disitu lagi empai. Lagi. Empai seleng ke? Empai masih di seleng. Lagi rekaman Andi Liani. Almarhum. Wow Andi Liani. Pas gue dateng tuh Andi Liani, Almarhum, empai tuh langsung. Ah udah ini aja si Arman aja deh vokalisnya. Gitu. Terus kayak tarul lah apaan ini? Gue bilang gitu. Bikin band. Ayo ayo lah. Latihan lah. Tapi karena jodoh kali ya. Latihan hari pertama tuh langsung dapet 3 lagu. Yaitu yang tadi lu nyanyiin, Angan. Hah? Itu dari hasil jam. Ngejam. Angan. Dari situ makanya. Oh mungkin memang cocok. Kemistrinya langsung ada gitu. Padahal baru bener-bener ketemu. Jereng aja gitu. Jadi. Ini 3 lagu. Tapi punten ya kan. Maksudnya. Kayak Bujana, Baron, Thomas. Emang dulu main bareng. Kayaknya sama orang. Kayaknya musiknya peda 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 peda. Itu tuh dikumpulin sama Pai. Jadi kan Pai dulu kan produser paling Edan ya. Nika Astria, Nika Ardila. Wah semuanya Pai tuh ya. Nah itu kan si rhythm sectionnya Pai tuh selalu Ronald Thomas. Oke. Sama draftnya selalu mereka berdua. Pai sering banget rekaman di musika. Bujana juga kan waktu itu sering rekaman di musika. Dia sebagai session player. Dia ngomong ke Bujana. Buj. Lu kan gak ada band. Ini temen gue nih rhythm section. Sayang nih rhythm section paling Edan yang gue pernah punya. Setuju, betul. Dia bilang gitu. Karena gue kan punya strength. Dia bilang gue gak mungkin bikin grup band sama mereka. Udah dia deh. Nah Bujana kan gini banget sama Baron kan. Diajak lah. Jadi barempat itu. Gitu. Ternyata keping terakhirnya adalah Arman. Arman Maulana. Gitu. Jadi waktu itu tuh. Baron ngomongin nih. You are next gitu ya. Next band. Next band. Jadi sosok ini perannya apa Kang? Abah. Abah tuh. Memang dari dulu. Dia itu punya sosok apa ya. Memanage lah. Memanage gitu. Jadi. Kalau gue tuh kan lebih deket dengan wartawan. Dari dulu. Gue lebih deket dengan pers gitu ya. Ya mungkin karateria gitu kan. Karai di pers gitu. Jadi gak tau gue tuh sama pers lebih deket gitu. Terus. Kalau Bujana kan. Karena dia lebih awal di musik Indonesia. Dia lebih banyak lagi kenal dengan kayak studio-studio. Alat musik. Anak musik banget lah pokoknya dia. Song system apa ya. Jadi dia dari situnya tuh. Nah dari gue tuh gak tau kenapa gue deket sama wartawan. Nah Abah itu seorang yang. Jiwa managenya tuh besar. Makanya waktu dulu. Pertama kali gigi berlima. Belum ada manajer tuh ya dia dulu tuh. Manajer awal tuh dulu. Manajer awal tuh dulu. Kalau misalnya tangan apa. Lu aja dulu gitu. Tapi kan dia cabut ke Amerika. Nah disitu lah kita mencari. Cuman setahun aja dia di album kedua nyari PT kan. Dapet dan di PT. Akhirnya jadi PT. Nah soalnya setiap kita ngobrol beberapa orang yang jadi tamu kesini. Selalu benang merah permusikan Indonesia tuh selalu abah baron disebut gitu. Ya dia. Kalau menurut gue ya dia orang yang luas sekali. Asli. Temennya banyak dimana-mana. Bukan hanya musik. Bukan hanya musik. Dia tuh kemana-mana. Dia tuh kemana-mana. Gue sampe heran. Kadang-kadang kalau sama dia tiba-tiba ada datang orang. Eh man. Wah gue kangen sama baron gini-gini. Ya lu kenal dari mana? Gue bilang gitu. Dari waktu gigi. Oh enggak. Gue kenal. Waktu jaman gigi ini. Oh hubungan-anah gitu. Gak ada hubungan sama gigi gitu. Setemu lagi orang. Gak ada hubungan sama gigi gitu. Emang luas banget. Emang seneng bergaul kali ya. Bener. Sangat luas. Jadi kehilangan abah baron buat gigi sendiri gimana? Ya shock ya. Kaget ya. Kagetnya tuh. Karena kan meninggal. Covid ya. Ya Covid. Istilahnya kan bukan yang sakit lama gitu kan. Kalau yang sakit lama kan kita tahu gitu ya. Udah mengkondisikan gitu ya. Ya mengkondisikan. Meninggal. Shocknya tuh. Waduh gue. Andy Thomas Bujana tuh. Ini siapa ya yang megang gigi gitu ya. Gitu kan. Ya di samping kehilangan seorang abah baron gitu ya. Sebagai saudara lah gitu ya. Berlima sorry. Tapi yang paling shock itu adalah itu. Wah ini gimana gigi gitu ya. Tapi kan untungnya gak tau kena mungkin feeling kali baron ya. Jadi baron kan lima tahun megang gigi gitu. Di 2 tahun terakhirnya dia mau meninggal tuh. Selalu bawa handi. Jadi lu paling muda temenin gue. Kalo kontrak. Kalo ketemu dengan I.O. Kalo ngobrol masalah teknis. Selalu lu paling muda ikut gue. Kayak di kader gitu ya. Dikaderisasi ya. Dikaderisasi. Ya akhirnya. Ya Hen. Ya gue bertiga sama Thomas sama Bujana. Hen. Ya gak ada lagi ya lu lah. Yang mengetahui kan. Kayak misalnya harga gigi berapa. Raidersnya apa. Kalo panitia yang rese seperti ini. Gimana cara ngomongnya. Dia tuh yang sama baron berdua gitu kan. Ya udah lu. Ya akhirnya sampe sekarang. Sekarang handy yang pegang. Udah berarti udah setahun ya sama handy. Handy setahun. Udah pegang semu. Gak kerasa. Gitu. Nah ini ngomong soal band-bandan. Dan ini mungkin akan jadi beberapa pertanyaan nih Kang. Biasanya nih. Kalo ngomongin soal band dan vokalis. Ya vokalis kan biasanya sebagai front man-nya. Front man. Kan sering digilai-gilai cewek ya. Gila. Gila. Bukan muncul tuh. Pasti cewek-cewek tuh gitu. Ya Arman, Arman gemes. Pengen gigit. Gitu kan. Gak boleh. Naga woy. Nah gue anu gemes. Tapi kayaknya. Kang Arman itu adem-ayem gitu. Bahkan mungkin jadi sosok. Ya ini nih. Laki-laki yang gue cari. Gitu. Yang sayang banget sama Tadewi. Gitu ya. Sosok suami Idaman lah gitu. Bersih dari gosip bener gak? Kalo soal perempuan tuh kayaknya. Saya bayar. Wartawan saya. Dia amankan. Karena deket sama wartawan. Makanya. Makanya saya miskin. Karena bayar. Aku ketong ditanya. Soal kira pasti jawabannya mau hal baleng. Tapi bener Kang. Usul tuh sepi gue siplah. Bang Arman gitu. Rumah tangga tuh selalu happy gitu. Nah. Apa resepnya? Resepnya mah ya. Kebetulan gue sama Dewi bukan orang yang. Sampai bikin konser kan. Di 25 tahun ya. Resepnya apa ya. Maksud gue gini. Dewi sama saya tuh seorang yang. Dua orang yang. Memandang pekerjaan itu adalah pekerjaan. Bukan. Bukan. Oh gue dapet privilege. Gue terkenal. Dan sebagainya. Wah gue bisa menggunakannya nih. Dengan. Ya mungkin bisa aja. Negatif lah. Dan sebagainya. Menggunakan. Misalnya kepopurasan gue. Menggait banyak cewek dan sebagainya. Enggak. Gue tuh mikirnya. Sama sama Dewi. Ya ini kerja yaudah kerja. Pada saat turun stage. Ya udah sebagai Arman Mulana lagi. Yang pribadi. Ya Arman juga. Lepas semuanya. Dewi sebagai Dewi gitu. Jadi makanya. Gosip-gosip apapun itu. Ya gak ada. Karena memang mungkin ya. Kalaupun gue ada masalah besarpun dengan Dewi. Itu kan cuman gue sama Dewi doang. Gak pernah umbar-umbar. Bukan jadi konsumsi publik. Gak curhat di sosmed juga yang. Aku kesepian. Gue curhat di sosmed kalo BMS lewat aja. Ah lewat ayo. Kemarin eBay jam 12 ketiguran gue. Gimana rasanya Kang. Ketika kamu harus jauh sama Naja. Wah berat sih. Waktu Naja anaknya mau kuliah di Inggris. Itu postingan tuh mellow terus. Dia sama Tadew itu yang. Berat sih. Berat ya. Anak tunggal ya. Cewek. Ya bukannya kalo anak cowok. Gak apa-apa gitu. Gak, gak, gak. Maksudnya tapi kan cewek tuh kan. Tetep aja kan. Penggambaran wanita tuh dari dulu ya. Fragile dan sebagainya gitu kan. Jadi gue waduh cewek. Jauh kesana. Gue tadinya tuh ribut gue sama Dewi. Gue ribut sama Dewi. Mengenanya dia mau ke luar negeri. Karena kalo Dewi bilang ya. Kenua gitu ya. Iya. Jadi gak. Dewi tuh ada satu pengalaman di keluarganya gitu. Yang dia tidak maulah kayak begitu. Jadi kakaknya dulu tuh kan. Almarhum Kang Deddy tuh. Dia pengen pengen sekolah di A gitu. Tapi bapaknya pengennya di Simpa. Pengen di B. Nah akhirnya tuh ya Aditya jadi marah-marah lah. Nah janganlah sampe kayak gitu gitu. Anak lu mau sekolah ke A. Silahkan. Lu gak boleh. Yang mau sekolah siapa sih? Disupport aja. Tapi tetep gua. Wah kebingungan gitu. Ya anak perempuan sama bapak. Wah sampe kabar gua juga di DBL. Akhirnya. Tapi lama-lama gua mendekati dia mau lulus SMA. Ya bener juga sih. Yang satu saat pun dia akan nanti ada yang meminangnya. Keluar dari rumah. Punya suami gitu kan. Cuma ngecirik. Pastikan Aina kan. Anaknya iya pastikan gitu. Jadi gua beri ya bener ya yaudah. Kalau memang harus sekarang. Ya emang enggak gitu ya. Tapi ya pas udah disananya ya memang. Wah woi. Tapi untungnya udah jaman teknologi. Itu aja. Kebayang kalau masih jaman telegram. Wah. Aduh. Papa kangen. Cepat pulang. Titik. Ah. Gitu ya. Ah. Sekarang jaman teknologi canggih. Cadewi sering banget pergi kesana. Jadi alasan. Sebetulnya dia itu yang paling lama. Itu cuman yang pertama waktu pindah-pindahan. Ya gua juga kan barengan kesana. Pas lagi lockdown. Lagi gila-gila nya banget. Nah itu setengah tahun disana. Karena memang Naja juga. Wah nanti dulu dah mah gitu. Ya mereka juga belum. Belum settle lah ya. Bukan. Masalahnya Nat. Titik lagi. 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 Kayak sekarang mungkin Naja juga kan. Udah ada temen apa. Kan ini mah bener-bener gak boleh keluar. Jadi mah jangan dulu mah. Akhirnya memang ngabisin visa. 6 bulan. Udah gitu balik. Nah yang kedua mah dia cuman sebulan. Udah gitu yang. Ga yang lain-lain mah cuman dia. Dia seminggu. Berapa lama lagi Kang di sana? Ini Juli 2023 dia. 10-11 Juli wisuda. Tidak. Tapi ntar dulu. Tiba-tiba apa. Kayaknya aku mau ngambil master 1 tahun. Ya tiba-tiba. Tapi serang master kayaknya mau magang 2 tahun. Tih lu tau. Kenapa? Tau gak itu teh apa? Punya pacar itu teh. Ncun, cancun. Ada dia kemarin sempat tapi sekarang udah enggak. Tapi dia memang bener-bener pengen S2. Terus kan emang pemerintahan Inggris kan kalo lu kuliah itu diberi 2 tahun. Untuk boleh magang. Jadi kalo lu S1 selesai boleh dikasih 2 tahun. Belajar apa sih Kang desainnya sih? Illustration dia. Illustrator. Emang darah seninya kuat pisan. Leeds Art University kan dia. Di art. Kenapa gak di Manchester? Kamu kan anak MU. Sama kayak aku. Yang sekolah dia bukan saya. Nah itu. Jangan memaksakan keinginan orang tua. Siapa? Siapa? Oh saya kan sekarang Leeds. Leeds United sekarang. Masalah. Kang kebetulan anak saya juga pengen sekolah di London. Mungkin Kang Arman ada keinginan untuk nyekolahin lagi. Kenapa anak-anak lu? Kenapa anak-anak lu yang nyekolahin dia? Insya Allah itu tidak akan ada perasaan kehilangan sama Kang Arman. Kapan saya berbagi petromak dengan kamu? Masih. Saya belum pernah berbagi petromak dengan kamu. Berbagi petromak. Makanya kalo Arman pake petromak kamu pake lilin coba. Atau jadi itu mah ngepet nama-nama. Apa? Jalangkung tenang gue? Jalangkung teh. Jalangkung beda dong dengan babi ngepet pak. Dia gak tau soal begitu-begitu pak. Nah Gigi udah lah. Itu adalah salah satu yang terbesar untuk Arman Molana ya. Ini testimoni dari gue sebagai MC ya. Kan sering banget nih kalo ada acara corporate. Gue mati ke MC. Oh ya sering banget. Band nya ini. Gue mas saksi band paling profesional di Indonesia adalah Gigi. Yang lain juga profesional. Beda kan. Loading cepet. Unloading cepet. Ah udah ini. Mau main teh gak perlu kita ngobrol lama-lama gitu kan. Langsung. Si ini. Main. Gitu. Kita pernah. Si ini. Gak ada. Si ini. Si ini. Si ini. Si band Eta. Ya Allah kita harus nambal. Satu jam. Satu jam. Karena vokalisnya tuh telat datang. Padahal itu pejantan tangguh loh. Atau ketahuan. Krisyanto kan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah. Tapi gue pernah kayak yang tadi kan. Lo jadi MC jadi sejam gitu. Gue pernah loh. SCTV Award gue inget banget. Pertama kali SCTV Award pertama kali. Tapi bukan kesahan Gigi. Gigi udah ada di backstage. Gak dikasih tau. Kita ngobrol. Bukan di backstage. Sekarang kan backstage. Aduh bosen. Jalan-jalan. Enggak. Jadi ini tuh ada pintu nih. Nah itu tuh keluar. Si Thomas kan ngerokok. Ah ngerokok dulu lah gitu kan. Udah. Kita semua kesitu tuh. Sama anak kru. Dan pasti nanti dikasih tau. Penutup Gigi deh. Itu inget banget MCnya. Hostnya Helmy Yahya sama DC Ratna Sadi. Udah. Pasih. Ditutup kan gitu kan. Udah. Udah. Kita sampai ada acara. Kita masih di luarnya. Gigi. Pasit. Alat musik doang. Hahahaha. Maka Desi Jeng Helmy. Ah suka bercanda anak kru. Hahahaha. Saat tutup lagi. Kita gak tau deh. Kita tuh tahunya anak orkestra. Udah gak kedengaran dipanggil? Enggak. Ya kan di luar. Tahunya lu tau gak? Dari apa tuh? Anak orkestra udah pada pulang. Keluar teh dari gedung. Nah itu orkestra sebar hal itu. Kan langsung ringan ngiringin lu gitu. Orkestra udah buat. Bu lari. Jadi kita tuh bener-bener gak dipanggil. Jadi langsung cepet-cepet. Jadi pasnya Gigi. Kedua kali. Hah? Ada sekarang. Nah. Ini tau gak kenapa? Kenapa Gigi tidak sampai terdengar? Karena pintu yang direwati adalah pintu kemana saja. Ada Doraemon di situ. Itu tuh inget aku. Ya cerita itu adalah ketika kakak aku waktu SD mau nari. Ya. Tari tempurung. Semua udah siap-siap gitu kan. Kakak aku tuh noong gitu terus ya. Bukan itu dia noong. Tari tempurung gesmain. Dia pasti noong di sini. Kayaknya saya inget nih. Dia bilang kakak. Dia saura kayak yang salah. Kayaknya ceritanya. Kayak ceritanya Gigi. Ini apa yang salah. Almarhum Kang jadi tuh. Noong. Itu gesmain. Ternyata itu adalah dia ya. Berarti Gigi udah berapa tahun Kang Arman? 29 tahun ini. Oh 29 tahun ini? 30 akan ada perayaan besar? Ya pokoknya kan bedanya Gigi seleng dewa tuh setahun-setahun. Gigi seleng dewa? Duluan seleng berarti? Dulu. Seleng? Dewa Gigi. Makanya kemarin kan Dewa kan 30 tahun kan. Oh iya. Ternyata kemarin. Ternyata kemarin. Ternyata kemarin. Nanti mau di stadion mana Kang? Di Arsenal boleh lah. Di Arsenal. Di Ultreform. Jadi kemarin-marin. Nah ini lagi-lagi ada teman kita Neutron. Dari Neutron tuh. Bulan ini. Eh nggak boleh ini. Mulai Maret. Eh Juli ya kalau nggak salah. Itu lima kota road to 30 tahun. Wow. Jadi road to dulu. Nanti di 2024 insya Allah yang 30 tahunnya. Itu gue nggak ngerti. Aduh 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 keceneng. Ya Allah 30 tahun keren 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 keren. Selalu barengan sama Gigi gitu kan. Gigi silih berganti ya. Ada yang keluar ada yang masuk dan segala macemnya. Yang selalu bertahan adalah Arman dan Bujana. Teman sekasur. Teman sekasur. Tapi di suatu desa warsa. Di suatu tahun ya. Dalam satu masa. Dalam satu masa. Tiba-tiba Kang Arman. Eh gue mau solo nih. Gitu. Kan. Keluar lah. Yang bersama. Ya Arana Project itu. Dan sekarang punya lagu baru. Rerata. 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 Eh itu bukan sih. Rerata. 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 Itu justru mau nanya. Itu tuh. Ya gue itu dari bahasa Indonesia. Tapi. Sampai detik ini. Ada gak ya guru bahasa Indonesia. Yang bisa menerangkan. Itu Rerata atau Rerata. Rerata. Itu kan artinya rata-rata kan. Bukan. Rerata itu lebih. Lebih ke. Jadi artinya di dalam kamus bahasa Indonesia itu. Sesuatu yang lumlah terjadi. Berulang-ulang. Rerata-rata itu teh. Ya berarti apa. Rerata atau Rerata. Rer. 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 Bener bukan. Kalau gak salah ya. Ada. Telepon Ivan Lanin yuk. Telepon Ivan Lanin. Yus. Yus Badudu. JS Badudu. Bumai. Bumai naratunya. Ya bener. Tapi memang kalau di gigi itu. Semuanya pada punya proyek solo ya. Ya justru gue yang paling bungsu. Iya. Kan kalau Bu Jana sendiri. Bu Jana yang pertama. Ada Jana Pati ya. Bu Jana Matoh Pati. Ada Trio Ligro. Si Hendy. Kalau Thomas dengan musik elektroniknya. Yang Aramal kenapa yang paling terakhir? Karena gue merasa. Kalau vokalis rada-rada gawat ya. Maksudnya. Karena image nya tuh di vokal. Karena grup kalau belum lama. Tiba-tiba gue udah. Iya. Solo gitu ya. Sebetulnya dari tahun berapa juga gue udah banyak banget gitu label yang. Lu solo dong gitu. Gak apa-apa lagi gigi. Tapi gue tetep mempertahankan bahwa enggak lah gitu. Harus-harus kuat dulu gigi. Nah pada saat umur gigi 22 tahun. Berarti 7 tahun yang lalu ya. Gue ngomong ke anak-anak. 23 tahun. 6 tahun yang lalu. Gue ngomong ke anak-anak guys. Gue bilang kayaknya gue ada kejenuhan yang harus gue bikin. Karena si ide-ide gue ini gak mungkin gue ditumpahkan di gigi. Emang bedanya apa Arana Project sama gigi? Ya kan. Musik juga beda kan. Musik juga beda. Jadi itu sesuatu yang gak bisa dikeluarkan di gigi. Karena memang gue tuh kan. Gue tuh sebetulnya. Lagi menggila-gila musik tuh kan di era 80. Iya. Jadi gue tuh disitu tuh lagi senengnya. Apa. Quincy Jones gitu. Gue lagi seneng-senengnya Cikorea. Nah itu kan di gigi gak mungkin ditumpahkan warna itu gitu. Akhirnya gue tumpahkan di dalam Arana Project itu 6 tahun yang lalu. Nah sekarang bercerita tentang Rerata. Rerata ini adalah soundtrack dari film. Ini sih kalau menurut gue Rerata tuh rada-rada unik sih ceritanya tuh. Kejadian maksudnya lagu. Jadi gue udah lama banget gak nyebtain lagu. Gue udah lama banget gak menciptakan lirik. Baik di gigi maupun dimana aja lah. Oh gitu. Gue udah lama banget gak tau gue lagi males aja gitu. Udah gitu ya. Kadang waktu kemarin lagu Ada Gigi tuh keluarin single baru. Lagunya Si Bujana. Terus gue bilang, Man, lu dari Butch cari aja deh yang lain Sok aja, mangga aja sih akan Akhirnya dia minta bantuan Is, pustakata Jadi liriknya Is Soke gue tinggal nyanyiin aja Nah tiba-tiba gak tau gue lagi tidur Mungkin ya ini akumulasi dari pikiran gue naja di luar negeri Terus gue liat anak-anak sekarang di umuran aja Yang ternyata media sosial tuh sekarang udah masuk ke dalam kehidupan pribadi Dan sangat pribadi Di bully, di apa tuh bener-bener sekarang tuh udah street bug Merasuk Oh udah merasuk Gak tau gue pas bangun tidur tiba-tiba kayak ada ide lirik dan ide melodi Gue langsung lari aja ke kamar, ke studio gue bikin Jadi tuh langsung jadi Dengan lirik dan sebenernya udah aja gue gue diemin aja Nah 3DT ngomong, kang ayo lah kita udah bikin single lagi nih udah lama Esok itu tuh si Malah Mal, cari lagu aja Cari lagu lah Malah kemana-mana ke kompursor hebat Semua Dapet banyak lagu keren-keren tapi tuh cocok gitu kayak gak cocok gitu Malah juga Nyawanya tuh gak dapet gitunya Terus gue tuh tiba-tiba nyelet tuh Mal, gak tau sih gue kemarin ada lagu gara-gara Malah gak usah lah itu mah gak usah Pas didengar sama Malah tuh Kang udah ini Wah gila ini liriknya dalam banget Ada apa kang? Kok ada apa? Gak tau ya gue mungkin inget naja gitu Udah kan? Udah aja Jadilah mixing mastering udah jadi nih Penentuan video klip Ini sutradara harus sutradara yang dalem Gue nonton mencuri Raden Saleh Dimas, Angga Dwi Mas Sasongko Pas keluar, gila si Angga bagus banget dia bikin filmnya Ah si Angga walah Teleponnya gue te Angga Gue gak tau dia lagi di London Gak Elang, gimana kabarnya? Udah lama tuh gak ngotelfon sama Angga Gue gimana? Gak, gue ada lagu boleh gak? Lu deh yang bikin film Waduh kang kayaknya gak mungkin Kenapa ya? Gue mau bikin film di London satu bulan setengah Oh film apa? Dia belum ngomong tuh Oh, sorry kang belum bisa Oh iya, it's okay Yah, kecewa deh gue Emang lagu apa kang? Gigi? Bukan Gue bilang Arana Project Oh, mengenai apa kang? Mengenai kehidupan sih Bukan lagu cinta cewek cowok Jadi bukan Kehidupan aja Oh, sayang ya Kang boleh lah kirim lah Gue lagi bete nih Ternyata dia tuh memang lagi exhausting banget Exhausting banget Jalan yang jauh jangan lupa pulang Filmnya, sequelnya Anskal CTI itu Dia tuh endingnya itu belum dapet Jadi mungkin dia dapet endingnya Cuman kok gue masih belum shrug gitu Memanusiakan si toko jamnya itu Gue kirim lah gitu kan Nih lagu gue Itu lima menit kemudian Sianggal langsung telfonnya Kang Ini original soundtrack gue Oh my God Edan Dia belum cerita pada saat gue Kang, mau gak lu bikin klipnya di London Supaya sama dengan filmnya Ya gue mah seneng kan ketemu anak Dibayaran Bener-bener Bener-bener Gratis Wah mau banget gak Datang ke sana Disitu Angka baru ngomong Lu, lu tau gak kang Waktu lu masih lagu Itu tuh gue tuh lagi jongkok Di kayak Family Mart lah Gitu nya Aduh ini gimana gitu Nah dateng lagu lu Gue langsung lari ke apartemen Gue langsung nulis Sekarang udah terakhir penutupan Selesai akhirnya Selesai Udah kan Nah jadilah tuh film Jadi gue masuk situ Pas nonton filmnya Emang bener sih Pas ya Gue sendiri aja merinding gue Jadi pas di klimaks adegan Kalau lu belum nonton filmnya Klimaks adegan film itu Tak Teng Pas lagu gue Keluar Aduh penasaran Kang Arwan baru cerita Aku yang mewek Tapi memang pasti mewek Mewek itu lagu Eh lagu film Dari awal sampai hari Terus ngeliat orang-orang Juga pada nonton video klip Oh video klip saya juga Video klipnya Kang Arwan Sambil dengerin Terus mau pada nangis Lagu itu bisa dibilang Jadi katalisnya si Angga Nyelesain film itu gitu ya Ya gue juga merasa bangga Karena Angga yang ngomong gitu Gue bilang Serius lu enggak? Iya Dia bilang gitu Dan konon Ternyata Angga itu Seorang sutradara Yang based on music Jadi dia itu ada Dia itu dari musik gitu Dari misalnya Dari lagu Yura Ini bener ini Visualnya begini Ini begini Bahkan sampai omongan Itu Penasaran lagunya Coba boleh Om Zoro Dinyanyi Tau kan lagunya Rata Tau dong dia Wow Wow Ref 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 Setiap hata hati Eh dari situ ya Oh Jaksalah mengeras Mengungkap segalanya Setiap hata hati Menuju Kebahagiaan Maukah kamu Mengulang rasa Mengulang cinta Peri-peri Bahagia Maukah kamu Memaafkannya Siklus ini terjadi Karena karunia Itulah kehidupan Oh my God Tapi bener Seperti Lagunya Kang Arman ya Apa yang terjadi Itu adalah karunia Maksudnya gini Kang Arman ketemu Bens Leo Betul Terus menjadi Ditarik jadi penyanyi Untuk sebuah Festival dan menang Terus Kang Arman Ketemu sama Tewi Ketemu sama Mitek-Tek Itu juga karunia Sampai akhirnya bisa nikah Walaupun lagi mati lampu Betul Beda karunia sama karunia Itu sedikit Iya betul Dari tadi Setiap Tipe mengomong karunia Saya tuh Kenapa Ke black group Karena Ya betul gak Kan karunia Betul betul Ddn Ddn biasanya Begitu Nah begitu banyak karunia Yang didapetin Kang Arman Kita doain Mudah-mudahan Kang Arman selalu berkarya Itu karya yang sangat indah Dan itu Arman banget Sebetulnya Bagus banget Tarikannya Kang Arman Terus juga Kayaknya nada-nadanya Kang Arman gitu Dan tetaplah awet muda Kasih tau dong Gimana dibotoksnya Ya sebanyak sekali ke Korea lah Itu T.T.D.J pak Tapi banyak yang penasaran Apa rahasia awet muda Dari seorang Arman Maulana Gue mau bingung Kalau ditanya Apa rahasia awet mudanya Apa ya Ya gak tau ya Apakah memang ini bener Gue memang belum pernah ngerokok Terus Memang Gue belum pernah ngerokok Gue belum pernah juga alkohol Gitu Enggak dong Enggak dong Gue ada maik Sekarang Enggak Kang Terus olahraga Gue seneng olahraga Terus gue sempet 10 tahun Gara-gara adek Rai Gue Bener-bener Jaga makan Bukan jaga makan lagi Nge-gym kan sering ketemu dulu Di celebrity Dulu bukan asal nge-gymnya Gue gak Garengan Gareng Jadi cuman bakar sama rebus doang Iya Dan Sampet Badan gue bener-bener Dulu sering banget Nge-gym bareng di self-feed PIM 2 Terus makan di kantin Karyawan yang dibawa Karena ada yang jual Sera 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 Betul Perbedaannya Gue tuh 2 jam setengah Nah dia nge-gym cuman Ya 45 menit Itu pun banyak begini Ya Bentar-bentar Si PT-nya dimarahin dulu Dan yang pasti Yang bikin awet muda adalah Minum layan mineral Arman Maulana adalah sosok Berharga musik Indonesia Iya betul Amin Amin Secara kualitas vokal Kualitas bandnya juga Dan juga kualitas Kehidupannya Betul Makanya Sosok figure idola ini Roti Helen Terima kasih Sudah menyaksikan episode ini Bersama Helen nih bagus Helen ya Lain sih kayak salon Helen Organda Orang gaya Dan selalu amet muda Betul Karena Kang Arman juga terima kasih Setelah setahun kami undang Akhirnya datang juga Setelah gini Duh ke ampura Sibuk atau udah Tapi sibuk juga yang menghasilkan Karena dulu dia tidak punya duit Sekarang banyak uangnya Amin Amin Dan mudah-mudahan Konsep 30 tahunnya gigi Juga gue sama Tiki Bisa menjadi bagian dari acaranya Karena pengen ada disitu Jadi saksi 29 tahun dulu 5 kota 5 kota Itu tuh road to Kita udah gak siarin Amang Kang sekarang Bisa nge MC kita Dan kamu bilang sama bos Sinetron kamu Armangan jadi itunya Nanti katanya lagu sinetron saya Dari wali akan diganti oleh gigi Oh gue tau Apa? Gak usah lagu buat yang lain Lagu dia judulnya apa? Rerata Rerata Bikin Reroti Eeeh Ganti lirik Karma Nuhun Sami-sami Zoro terima kasih hari ini Anda luar biasa Kayak ngerana saat Mas Nunu Eh Mas Nuno ya Terima kasih sudah menyaksikan episode ini Kalau suka Like, Subscribe, and Comment Belum apa liriknya Apa pengikutannya Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gitu keluar Hanya kaku Hanya kaku Tuh liriknya Tuh Maukah kamu mengulang rasa Maukah kamu mengulang rasa Mengulang cinta peri-peri bahagia Maukah kamu memaafkannya Siklus ini terjadi karena dunia Itulah kehidupan Oh my god Seru kan episode ROTV yang ini? Iya dong Nah kalau suka sama episode yang ini Kamu juga pasti suka sama episode ROTV yang lain Contohnya yang ini Contohnya yang ini Tinggal klik aja Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton